Semua melaksanakan perhormatan dengan menggunakan mengangkat tangan. Di dalam membangun bangsa ke depan, Terorisme ini memang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Namun demikian saya pesankan agar kita tidak perlu takut. Yang perlu ditamakan adalah terbangunnya kebersamaan yang kokoh, kuat di antara kita. Karena kebersamaan 250 rakyat Indonesia adalah kekuatan yang maha dasyat. Sehingga tidak akan ada kekuatan lain yang dapat melawannya. Apalagi hanya teror-teror yang kecil yang merasakan. Bangsa Indonesia itu hakikatnya adalah beragam. Kita itu hakikatnya adalah majemuk. Itulah yang kemudian dibungkus dalam kebinekaan. Itulah kenapa apel ini adalah apel kebinekaan yang dihadiri oleh semua. Tidak hanya lintas iman saja sebenarnya. Tapi juga berbagai etnis, suku, dan lain sebagainya.